siapakah pilot kamikaze pertama Jepang hai hai halo kak jumpa lagi dengan channel sapi betina kamikaze merupakan istilah bahasa Jepang yang berasal dari nama angin tolpan dalam legenda yang disebut-sebut telah menyelamatkan Jepang dari invasi Mongol pada tahun 1281 sedangkan dalam bahasa Inggris kamikaze merujuk pada serangan bunuh diri yang dilakukan pilot pesawat Jepang pada Perang Pasifik tahun 1944 pasukan kamikaze itu bernama Tokotai dibentuk oleh laksamana Madia Tokijiro Oh Nisi yang menjabat sebagai Panglima Armada Udara Pertama yang membawahi seluruh kekuatan udara Jepang di Filipina Mereka memiliki misi untuk menghantam Armada Kapal Induk Amerika Serikat agar kekuatan udaranya melemah dan tak mengganggu serangan Armada Laut Jepang aksi nekat para pilot muda kamikaze yang berani menukikan pesawat tempur dan menabrakannya ke kapal perang ataupun kapal Induk membuat tentara Amerika terkesima tapi siapakah pilot kamikaze Jepang pertama kalinya? kamikaze pertama diyakini dilakukan oleh laksamana Madia Masafumi Arima komandan Armada Udara ke-26 pada 15 Oktober 1944 saat memimpin 100 pesawat Yokosuka D-4Y yang merupakan pembom tukik tiba-tiba ia menukikan pesawatnya ke arah kapal Induk USS Franklin kapal Induk Amerika itu terbakar namun masih bisa diselamatkan dan tetap beroperasi hingga tahun 1964 walau pangkat Arima dinaikkan setingkat laksamana sejatinya tak ada laporan tentang kerusakan USS Franklin yang ditimbulkan oleh serangan Arima bahkan tidak ada catatan resmi apakah serangan kamikaze Arima benar-benar sampai ke target namun menurut versi National Graphics Society menuliskan jika kekaisaran Jepang menggunakan strategi kamikaze untuk pertama kalinya pada 25 Oktober 1944 taktik itu bagian dari pertempuran ganas Teluk Leite pertempuran laut terbesar dalam sejarah yang berlangsung di samudera pasifik dekat Filipina dalam pertempuran tersebut Jepang disebutkan kalah dan kurang dari setahun negeri Sakura akhirnya menyerah sumber lain menyebutkan bahwa Lieutenant pertama Takeshi Kosai dan beberapa pilot lainnya dari 31st Fighter Squadron telah melakukan serangan kamikaze pada fajar 13 September 1944 mereka memang tidak pernah kembali namun tak ada catatan sedikitpun yang mengalami penyerangan di hari itu data statistik semasa perang memang rumit dan bisa dibilang semerawut kak bahkan jumlah kapal perang yang berhasil dihancurkan pasukan kamikaze menjadi perdebatan sejumlah pihak menurut catatan dari angkatan udara Amerika Jepang setidaknya sudah melancarkan 2.800 serangan kamikaze dan menenggelamkan 34 kapal perang kamikaze juga telah merusak 368 kapal membunuh 4.900 pelaut serta melukai 4.800 orang lainnya meskipun sudah melakukan perlawanan mati-matian Jepang tetap tak bisa menghindari kekalahannya pada Perang Dunia II tidak ada pengorbanan yang lebih tinggi dari seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sebuah perjuangan namun sepanjang sejarah perang tampaknya tidak ada seradikal seperti kamikaze yang dilakukan oleh pilot muda Jepang terima kasih sudah menonton! 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 terima kasih sudah menonton!